Assalamualaikum semua Selamat datang di dapur Umi Angga Di video kali ini Umi mau berbagi resep ide jualan lagi nih Kalau mau tau gimana cara buatnya Yuk simak videonya sampai selesai Di sini Umi sudah siapkan 18 bawang merah ukuran kecil 15 siung bawang putih ukuran kecil Obat kerupuk ini gunakan secukupnya saja ya Kemudian ini dihaluskan Di wadah lain ada tepung terigu 300 gram Tepung kanji 300 gram Kemudian ini diaduk terlebih dahulu Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan Setengah sendok teh garam Satu sendok teh kaldu bubuk Kemudian tambahkan air Aduk rata Masukkan airnya secara bertahap ya Kemudian ini diaduk rata Hingga teksturnya seperti ini Tambahkan pewarna makanan Agar nanti hasilnya lebih cantik lagi Siapkan plastik es lilin dan corong Kemudian tuangkan adonan ke dalam plastik Ini menggunakan corong agar lebih mudah ya Tuangnya jangan terlalu penuh Agar nanti saat mengikatnya tidak sulit Ikat menggunakan karet atau tali rafia Lakukan hingga semua adonan habis Nah ini sudah selesai semua ya Ini sudah siap direbus Siapkan panci yang berisi air Setelah airnya mendidih Masukkan adonan sewelnya Masak hingga sewel berubah warna Gunakan api sedang saja ya Nah ini sewelnya sudah berubah warna Itu tandanya Sudah matang Ini siap disajikan Tapi terlebih dahulu ini harus didinginkan Setelah dingin Ini sudah bisa disajikan ya Cara penyajiannya Ini plastiknya bisa dibuka terlebih dahulu Kemudian ini dipotong sesuai selera Ini disajikan dengan sambal petis madura Jika kalian suka Ini juga bisa digoreng ya Disajikan seperti ini langsung Juga bisa Digoreng juga bisa Terserah kalian Sesuai selera masing-masing ya Untuk bumbu petisnya Ada 1 sendok teh micin Kemudian ada 1 sendok teh garam 1 sendok teh gula Cabai rawit Sesuai selera saja ya Kemudian ini diulek terlebih dahulu Sebelum petisnya masuk Karena nanti akan lebih mudah Ngeuleknya Nah ini setelah halus Bisa masukkan petis maduranya Ini Umi menggunakan petis yang enak Super enak ya Tambahkan sedikit air Kemudian ini diulek Nah hasilnya seperti ini ya Jangan terlalu cair Karena nanti hasil rasanya itu Tidak enak Jika ini mau dijual Untuk bumbu petisnya Ini juga bisa dibungkus Dengan plastik lilin Gunakan corong juga Agar lebih mudah ya Sampai jumpa Kemas menggunakan stereo foam Isi sewel 3 dan 1 petis Ini bisa dijual Kisaran harga 5-6 ribu ya Ini enak banget Kalian wajib mencobanya Untuk kalian pejuang receh Yang menggunakan resep ini Semoga dilancarkan Laris dan berkah Amin Semoga videonya bermanfaat Sampai jumpa di next video Terima kasih Sampai jumpa di next video selamat menikmati